Perseteruan antara Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Besar, Kabak Ops Polrestabes Surabaya AKBP Tony Kasmiri dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, berakhir damai. Kabak Ops Polrestabes Surabaya AKBP Tony Kasmiri menjelaskan bahwa proses perdamaian diinisiasi oleh Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Pasmarois. Mulanya, pucuk pimpinan korps Bayangkara di Kota Pahlawan itu mengajak AKBP Tony Kasmiri dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, ngopi bareng di Kedai Kopi Kalian Jalan Dr. Sutomo, Tegal Sari, dan pertemuan itu terjadi Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ia mengatakan, proses perdamaian saat itu berlangsung cair. AKBP Tony Kasmiri dan Armuji saling meminta maaf dan memaafkan, dan menganggap peristiwa yang terjadi pada Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 kemarin, di Duku Pakis IV, Kota Surabaya, hanyalah kesalahpahaman semata. Ketiga pejabat dikatakan Tony juga saling meluruskan persoalan dan sepakat untuk tidak memperpanjang masalah. Berdasar foto pertemuan yang dibagikan, AKBP Tony Kasmiri dan Armuji duduk pada kursi kayu berwarna coklat yang saling bersebelahan, sementara Kapol Restabes Surabaya berada di ujung meja sebelah kanan, ketiganya menghadap meja panjang berbahan kayu dengan warna senada. Tak nampak jamuan istimewa, hanya terdapat 3 botol air mineral, piring besar bekas makanan, secangkir kopi dan beberapa gorengan, ketiganya juga terlihat akrab satu sama lain. Untuk diketahui, Kabak Ops Pol Restabes Surabaya AKBP Tony Kasmiri terlibat perdebatan sengit dengan wakil wali kota Surabaya Armuji. Keduanya hadir saat eksekusi 25 rumah warga Jalan Duku Pakis IV, Kota Surabaya pada Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 kemarin.